Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Tika Family Kali ini aku akan sharing ke kalian cara membuat roti pisang khas banjar Atau biasa disebut wadah khas banjar Yuk kita simak videonya sama-sama Untuk bahannya, pertama disini aku menggunakan 50 gram gula pasir Kita tuang ke dalam wadah yang bersih Kemudian aku tambahkan 350 ml santan Ini nantinya kita akan didihkan ya teman Tidak lupa aku tambahkan setengah sendok teh garam halus Kita tuang ke dalam larutan santan Nah ini kita aduk sebentar Kemudian kita akan didihkan santan ini Dengan menggunakan api sedang sambil terus kita aduk-aduk ya Nah jika kalian mau punya daun pandan, kalian bisa tambahkan Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata Nah setelah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya lalu kita sisihkan Selanjutnya disini aku menggunakan pisang yang matang Disini aku menggunakan pisang raja ya Lalu kita akan potong-potong si pisangnya ini Nah kalau diukur, berat pisangnya ini ada sekitaran 250 gram ya teman Nah setelah potong-potong seperti ini, kita sisihkan Selanjutnya kita ambil wadah yang bersih Kemudian disini aku menggunakan satu butir telur ukuran besar Kita tuang ke dalam wadah Tidak lupa aku tambahin setengah sendok teh perisa vanila Kemudian telurnya ini kita kocok lepas aja seperti ini ya Nah kira-kira seperti ini, kemudian kita sisihkan Lalu aku tambahin 250 gram tepung terigu Kita masukkan di dalam kocokan telur secara perlahan Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata Nah setelah tercampur rata, disini kita masukkan santan yang sudah kita masak tadi ya Kita masukkan secara bertahap sambil terus kita aduk tepungnya Pada saat kita masukkan santannya ini, kondisi santannya hangat-hangat kuku ya teman Jangan masukkan santannya di saat masih panas Nah ini kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata Nah jika kalian khawatir nantinya ada yang bergerindir, ini boleh kalian saring ya Nah kira-kira teksturnya seperti ini Kemudian kita tambahkan pisang yang sudah kita potong-potong tadi Pisang yang kita gunakan ini wajib manis ya teman, biar rasanya lebih nendang Selanjutnya kita tambahkan margarin yang sudah kita lelehkan Kita masukkan semuanya ke dalam mangkok adonan pisang Kemudian ini nantinya kita akan aduk, pastikan semuanya tercampur rata Dan tidak ada endapan dari margarin Kita mengaduk adonan ini pelan-pelan aja ya teman Pastikan semuanya tercampur rata Nah kira-kira seperti ini, ini siap untuk kita panggang Pertama kita panaskan panggangannya Disini aku pakai panggangan kue lumpur Dengan lubang 7 buah ya teman Nah jika kalian ingin buat yang lebih kecil Kalian bisa gunakan pemanggangan yang lubangnya agak banyak Nah disini aku olisi dengan margarin Lalu kita tuang adonan roti pisangnya Pastikan nyala api yang kita gunakan adalah api sedang cenderung kecil ya teman Biar nanti adonan roti pisangnya gak cepat gosong Nah roti pisang ini kalian bisa jadikan ide jualan Rasanya manis, gurih jadi satu Nah jika kalian ingin mempercantik Kalian bisa tambahkan lagi pisang di atasnya sebagai topping seperti ini Nah ini kita panggang sampai bagian bawahnya matang Kita tutup ya Nah kemudian dikira-kirakan udah mulai matang bagian bawahnya Kita buka si penutupnya Lalu kita coba balik si roti pisangnya Nah ini udah mulai matang ya Kita baliknya secara perlahan Nyala apinya jangan terlalu besar ya teman Takutnya roti pisangnya ini gosong ya Nah setelah kalian udah mulai tutup adonannya Ini kalian bisa bolak-balik ya teman Pastikan semua sisinya matang merata Nah ini udah mulai matang ya teman Ini sudah bisa kita angkat Nah disini aku tukarin dulu ya Nah ini udah mulai matang Nah ini kita mulai angkat ya Nah ini kalian lakukan sampai semua adonan habis ya teman Nah ini wangi banget Recommended ya untuk kalian coba di rumah Nah ini roti pisangnya sepanjangnya udah matang Kalian bisa angkat lalu taruh di daun pisang seperti ini ya teman Nah ini kalian bisa olesin lagi bagian atasnya dengan margarin Nah ini siap untuk kalian sajikan untuk keluarga tercinta Rasanya enak, cara buatnya mudah dan simple Dijadikan ide jualan juga ini recommended Selanjutnya disini aku akan memperlihatkan tekstur dari roti pisang yang kita buat Nah ini aku akan belah ya Nah dalamnya seperti ini Masih ada tekstur-tekstur pisang Nah rasanya manis, gurih jadi satu Ini recommended untuk kalian coba Nah selesai sudah tutorial cara membuat roti pisang khas banjar Ini cara buatnya mudah dan simple ya teman Nah jika kalian suka dengan resepnya Boleh di like, share dan banyak ya Semoga resepnya bermanfaat Dan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini Mohon dimaafkan ya Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya Assalamualaikum Sampai ketemu di resep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep-sep